Intro Howdy, kita jumpa lagi di channel Novel Mekanik Kali ini saya akan menjawab dan membahas tentang masalah teman-teman di Youtube Tentunya masalah di kopling Dan selama ini saya tidak pernah menyanggupi permintaan teman-teman untuk Atau minta saya untuk menjual kopling atau perkopling atau kampas kopling atau kopling set secara online Karena kebiasaan saya adalah menyeting kopling itu dengan motornya Tapi sekarang saya sudah menemukan solusinya Jadi bagi teman-teman yang ingin memesan dari saya juga bisa Atau mau coba membuat langsung bisa Karena saya akan bagikan tutorial cara membuat kopling yang enak Tentunya koplingnya anti-slip dan anti-ngeden Jadi nanti bisa diikuti cara-cara saya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut Yuk langsung saja kita mulai langkah-langkahnya Langkah pertama tentunya yang sangat penting adalah kita akan memapas pernya Dengan ukuran yang merata Tentunya untuk pemula mungkin tidak bisa langsung menemukan settingan per yang pas Jadi untuk meminimalis kegagalan Kita papas sedikit-sedikit aja dulu ya Paling kita korbannya ya bongkar pasang-bongkar pasang Atau pasang-bongkar pasang kopling Nah bagaimana kita tahu kalau settingan per kopling udah pas Oke nanti di akhir video Setelah kita selesai pembuatan kopling set ini Saya akan lihatin ciri-cirinya kopling itu udah pas Jadi nanti pengetesannya itu ada di posisi netral Mesin nyala dan posisi jalan Serta yang terpenting itu kalau tanda kopling tidak slip itu Di posisi jalan yang kasar yang kira-kira ban tidak spin Dengan gas gede ban bisa spin Tapi kopling tidak slip Nah itu berarti settingannya udah pas Nanti di akhir video akan saya lihat contoh-contohnya Kebetulan ini kopling pesanan dari teman kita dari daerah Batam Dan dia minta dibikinin kopling Tapi motornya ada disana Jadi nanti saya akan settingin Atau saya cobain dulu di motor saya Nanti disana tinggal pasang aja Jadi gak usah disetting-setting lagi tinggal pasang aja Oke ini videonya saya skip Dan ini udah jadi 4 pair kopling Dengan settingan untuk mesin standar Dengan gear standar Tapi masih bisa pakai gear 14 Masih oke untuk pair kopling ini Karena permintaan dia Minta satu set kopling dengan mangkopnya Ditambah dengan satu pasang pair untuk sparenya Untuk cadangan Oke nanti kita akan cobakan di motor Ini karena saya udah biasa bikin pair kopling Jadi ya bikinnya langsung jadi ya Ini nanti kita cobakan di motornya Kalau udah jadi Tinggal bungkus langsung dikirim Dan disana tinggal pasang aja Langkah selanjutnya Nah ini gampang ya Gak butuh kalian khusus Tinggal gergaji aja Ya dibikin jalur di kampasnya Dibikin 3 jalur di kampasnya Seperti ini Nah bikinnya seperti ini ya Sejajar Jadi kalau di posisi dia begini Nah itu aliran debunya Atau ya jalurnya itu dia pasti Rata ke arah luar Seperti ini Lanjut proses berikutnya Yaitu kita akan membolong-bolongin mangkok kopling Nah ini kita butuh bor dan mata bor Besi Dan saya tidak menggunakan mata bor besi Tapi saya menggunakan baut bajaringan Nah ini bagus ya buat ngebor Cocok untuk ukuran mangkok kopling motor mini Baut bajaringan ya Baut untuk bautin bajaringan Baut 8 Nah itu bagus untuk ngebolongin mangkok kopling Untuk posisi bolong-bolongan mangkok ini Jadi satu mangkok kopling ini Kita bagi 8 Kita bagi 8 titik Dan satu jalurnya itu ada 2 titik Jadi ada 16 bolongan ya 16 bolongan Jadi ikutin aja Di bolongan yang atas itu ada 4 Nah ikutin garis gitu aja Jadi nanti biar rata bolongannya Jadi titik-titik bolongannya juga jangan ngasal ya Usahakan rata Bebannya biar sama Dan itu nanti mengurangin getar Kalau dia tidak rata nanti bergetar dia Nah kira-kira contohnya seperti ini Mudah-mudahan bisa ya pada bisa ngerjakannya Lanjut ke proses pengetesan Kita akan tes pairnya dan berat dari kampas yang baru ini Apakah cocok Dan kita buka dulu nih Kampas bawaan motor ini Baru kita ganti dengan yang ini Nah ini ada satu tips lagi Bagi yang suka beli kopling kampas 2 ini Kalau beli online Itu jangan langsung dipasang ya Usahakan untuk melepas baut 17 nya ini dulu Baut gak sesangkutan kopling nya ini Itu kan ada ring 2 Ring atas dan ring bawah Ring bawah itu ring tebal Yang ring atasnya ring pair Kebanyakan rata-rata ring yang bawah ini Seret ya Atau sempit Jadi waktu kita pasang dua-duanya ring ini Pergerakan kampas itu Enggak lancar Pergerakannya enggak lancar Nah solusinya Dilepas dulu baut 17 nya Ring nya diambil satu Yaitu ring yang tebal yang bawah Jadi tinggal ring pair nya aja Nah kalau ring pair nya aja Itu udah pasti Talk chair Udah pasti Pergerakannya lancar Seperti ini contohnya Ini belum dikencangin baut 17 nya Dia udah seret ya Enggak lancar mengembangnya Apalagi kalau udah dikencangin Ini baru dipasang baut aja Udah nyangkut Ya jadi tipsnya yaitu Dengan mencopot ring bawahnya ini Yang tebal ini kita ambil Nah yang ini kita ambil Langsung dipasang Jangan takut untuk mempraktekan Solusi kayak gini Ini saya jamin 100% aman Terima kasih telah menonton Oke seperti ini Pergerakannya dua-duanya lancar Ini udah aman Hmm Terima kasih telah menonton Untuk pengetesan pair ini Ini mangkok tetap kita pakai Mangkok yang lama Dan mangkok baru Biar kita gak bongkar pasang ya Nah ini sama kok Jalurnya sama Lubangnya sama Terima kasih telah menonton Nah ini ciri-ciri pertamanya Untuk tes pairnya dalam keadaan netral Itu pas mesin dalam langsam Dia gak berputar Digas sedikit aja Sedikit ya Digas sedikit aja Dia langsung nempel Nah ini pairnya Untuk netralnya udah pas Lanjut kita tes traksinya atau cengkraman kampas koplingnya Ini bisa dilihat Yang spin itu Bannya di Ini tembok yang kasar ya Bukan tembok licin Oke tadi setelah pengetesan netral Dan pengetesan traksi Atau cengkraman koplingnya Ternyata udah cukup Sekarang saya bongkar lagi Kopling kampas dan pairnya Lanjut Untuk di packing Ini satu set Kopling Mangkok Kampas dan pairnya Ditambah Satu pasang Pair cadangan Siap kirim Oke demikian video kali ini Semoga bermanfaat Bagi yang membutuhkan Dan jangan lupa di share Bagi teman teman Siapa tau ada yang lagi membutuhkan Dan semoga terbantu Untuk masalah Atau menangani masalah Koplingnya Jangan lupa di subscribe Bagi yang belum subscribe Dan nyalakan loncengnya Supaya tidak ketinggalan Video-video saya yang selanjutnya Sampai jumpa lagi Di video yang berikutnya Terima kasih Sampai jumpa lagi